Rumput lapangan Stadion Jakarta Stadion atau JIS Belakangan ramai disorot karena dianggap Tidak memenuhi standar FIFA JIS dilirik menjadi satu Dari delapan stadion yang disiapkan Untuk menjadi venue Piala Dunia U17 2023 Ketua Umum PSSI Erik Tohir beberapa waktu lalu Meninjau langsung kelayakan stadion Yang diresmikan Anies Basu Sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta Menurut Erik Rumput JIS yang berjenis Rumput hibrida alias kombinasi Rumput Joisia Japonica Dengan sintetis harus Diperbaiki secara keseluruhan Karena dianggap tidak ideal Digunakan untuk perhelatan sepak bola Kelas Tidia Sehingga perbaikan total Menjadi solusi satu-satunya Ditambahkan Erik Bahwa rumput JIS ditumbuhi Geruma atau tumbuhan pengganggu Karena kurang terkena sidar matahari Jadi ada tempat di kaki gunung Merapi 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 Yang disitu Adalah tempat untuk penumbuhan rumput Bertaraf internasional Dan itu yang masuk standar Dan itu yang diekspor kemana-mana Kalau seperti ini Jadi hybrid ada sintetis Dan ada rumput alami Kenapa dipakai rumput sintetis juga Rumput sintetis itu memiliki fungsi untuk mengikat akar Sehingga dia menjadi potongan-potongan Yang bila ada masalah itu bisa diangkat Nah rumputnya pun Rumput yang berstandar FIFA Dan rumput berstandar FIFA ini Saya sering kumpulin teman-teman tertanya Ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini Karena spesifik Dari Boyolali Sampai jumpa